Jika kalian ingin memiliki burung perkutut yang gacor seperti ini Jadi kita akan membahas dan memberitahu ya Caranya seperti apa Maka simak terus video ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng abang di channelnya Tukang Lonco Apa kabar para subscriber Tukang Lonco Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat Amin, amin, ya rabbal alamin Jadi video kali ini kita akan memberitahu atau sekedar tips saja ya Membuat burung perkutut manggung ya Cepat manggung lah, cepat gacor gitu ya Tetapi cara ini sudah kita lakukan Dan Alhamdulillah cukup manjur ya Tetapi kembali lagi kepada kalian ya Mau mencobanya monggo Tidak juga tidak apa-apa Kita tidak memaksa ya disini Kita hanya sekedar sharing saja Sekedar berbagi ilmu yang kita alami sendiri gitu Selama memelihara burung perkutut lokal alam Mungkin untuk burung perkutut bangkok juga bisa ya Tetapi cara ini kita hanya lakukan kepada burung-burung perkutut lokal alam Hasil pikatan yang kita dapatkan Buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe Silahkan di-subscribe yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga semakin banyak rejekinya Mari kita simak video ini Untuk membuat burung perkutut kita menjadi gacor Atau rajin bunyi Yang pertama kita ambil dulu burungnya Ini burung perkutut siiboy ya Kalian bisa lihat sendiri di channel youtube kita Di video shoot Banyak burung perkutut ini Sering kita munculkan Ketika manggung, ngerot dan juga nguar-nguar ya Cetrekan Jadi perawatan siiboy ini sangat mudah sekali ya Jadi cara ini sudah kita lakukan kepada burung perkutut kita ya Sebenarnya cara ini rahasia ya Tapi tidak apa-apa ya Kita bagi-bagi ilmu saja disini Siapa tahu burung perkutut kalian juga menjadi gacor Seperti gacoran kita ini siiboy Jadi siiboy ini hanya diberikan kacang hijau yang sudah kita rendam ini Oke Kacang hijau ini Terkandung banyak vitamin ya Mengandung banyak vitamin Dan juga protein Cocok banget untuk burung perkutut kesayangan kita Caranya itu Kita lolohkan kepada burung perkutut kita 5-7 butir saja Kita melakukannya itu seminggu 3 kali ya Boleh pagi, boleh siang, boleh malam Terserah kalian Kita biasanya memberikannya seminggu 3 kali Yaitu dengan cara melolohkannya Tetapi sebelum melolohkannya Kacang hijau ini kita rendam seharian terlebih dahulu Supaya menjadi lunak Tetapi kalian boleh menggodongnya Atau merebusnya terlebih dahulu Jika menginginkan cara yang cepat Tetapi kita biasanya merendamnya seharian Supaya menjadi lunak dulu Kemudian kita lelohkan kepada burung perkutut kesayangan kita Seperti di video ini Ini kita lelohkan ke si Boy Kita lelohkan 5-7 butir Kita melolohkannya setiap 1 minggu 3 kali ya Senin Terus kita jeda lagi Rabu Terus kita kasih lagi Sabtu atau Minggu Seperti itu Ini dia burung perkutut si Boy Kalian bisa lihat di beberapa video shoot kita Bahwa si Boy ini sangat gacor Jadi rahasianya itu seperti ini guys Kita hanya memberikan Tidak aneh-aneh sebenarnya Kita hanya memberikan kacang hijau yang sudah kita rebus Tetapi itu kembali lagi kepada rejeki biasanya Jadi burung perkutut itu Karakternya berbeda-beda ya Kita kasih tahu Tetapi tidak semua burung perkutut itu Mau gacor dengan pakan ini Atau dengan kacang hijau ini Itu caranya beda-beda Ada yang menggunakan Apalah gitu ya Jamu atau apa Tetapi untuk kita sendiri Kita hanya menggunakan Seperti kacang hijau ini Siapa tahu Cocok juga ya untuk burung perkutut kalian Nah inilah si Boy setelah Diberikan kacang hijau Dia akan Gacor dan juga Manggung-manggung biasanya dia Dia itu Paling suka kacang hijau Tetapi Mungkin burung perkutut kalian Tidak suka gitu ya Atau Emang karakternya beda gitu Jadi jika sudah diberikan kacang hijau Tetap mengeluh Kok tidak gacor Kok tidak manggung Ya itu kembali lagi kepada rejeki Oke Kepada rejeki Kepada Emang burung karakternya Gitu Berbeda gitu Seperti manusia aja Karakternya berbeda Seperti itu ya Jadi burung perkutut itu Hanya beberapa mungkin Yang Emang Bagus Diberikan kacang hijau Supaya cepat Manggung Tetapi Secara Kita sih ilmu kita Atau tips kita Kita hanya memberikan kacang hijau Gitu ya Kepada burung-burung Gacoran kita Yang sudah mulai Rajin-rajin gitu Supaya dia Tubuhnya selalu sehat Gitu ya Karena kacang hijau Mengandung banyak vitamin Nah setelah pemberiannya Kita Gantungkan Atau kita Angin-anginkan Perkutut kita Insya Allah Dia akan manggung Seperti ini ya Ini prosesnya Cukup lumayan lama ya Jadi tidak ada yang instan Semuanya pun Butuh proses Gitu ya Kalian tetap Harus sabar gitu ya Kalau memelihara burung perkutut Bagi saya itu Kita Benar-benar Harus sabar dulu Karena burung perkutut itu Burung perkutut Yang Susah untuk dijinakan Dan susah untuk manggung Karakternya itu Selalu berbeda-beda Setiap burung itu Berbeda ya Jadi kita Terkadang burung ini Sukanya ini Pakannya ini Sukanya ini Gitu Kita harus Mengenal dulu Burung perkutut kita itu Pinginnya seperti apa Gitu ya Inilah Tips yang kita berikan Hari ini Semoga Bermanfaat Sekiranya Bermanfaat Abang minta Subscribenya Silahkan bagikan videonya Semoga bisa Menambah-nambah ilmu Kepada yang lain juga Oke Terima kasih banyak Yang sudah subscribe Yang like Yang share Semoga kita semua Serau diberi Kesehatan Keselamat Dan keberkahan Dunia dan akhirat Amin amin Yarobbal alamin Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Di siur juga Langsung bunyi ya Kalau mau Nanti dibunggu Sama kandangnya Langsung Tapi harganya Lumayan cukup mahal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton